Jadi ini adalah kereta api terbaru yang lagi viral cuy Nah ini dia plat nomornya cuy Nah oke guys, kalian bisa lihat ya guys ya Untuk pegangannya ini sangat detail sekali cuy Ada logo KAI-nya ya guys ya Ada bonginya Sangat bagus sekali cuy Jadi kalian harus coba guys Halo guys, selamat datang di Jionez di Jionez 1 Oke guys, sekarang saya akan share and review Mode kereta api cuy Tapi kereta api ini spesial karena lagi viral cuy Yaitu lokomotif CC203 Livery Perungka Alias biru putih atau WNB cuy Oke, sebentar videonya, ngga baik di botong subscribe Silahkan subscribe sekarang juga Jangan lupa like-nya, dislike juga, ngga apa-apa cuy Oke guys, kita akan langsung mulai ke video Nah guys, sekarang kita sudah ada di word-nya guys Nah itu dia ada kereta api Apa itu guys ya Kita akan lihat cuy Ada kereta KLB ini kayaknya cuy ya Nah, disini ada kereta api KLB cuy ya Kita akan lihat dulu cuy Soalnya ini kereta api baru datang cuy ya Nah, kita lihat disini Oh, kereta api Kaligong cuy Ada gerbong bagasi mobil cuy ya Jangan-jangan kereta KLB ke Presidenan Oh, tentu guys Sekian bisa lihat ya Nah, saya bisa lihat ini adalah lokomotif CC203 V6 Ya, ini yang versi terbaru akan diawali dengan lever prungka Kita akan langsung ke video reviewnya cuy Nah, pertama dia dilengkapi dengan kopler yang sudah upgrade cuy Nah, dia koplernya sudah upgrade maksudnya gimana cuy Nah, dia itu sudah upgrade jadi lebih detail guys ya Kan, bisa lihat dia tambah detail Nah, untuk koplernya dia jadi tambah detail juga Karena dia kalau kena real dia kayak naik gitu Kan, misalnya tegisnya gak kayak yang kalau gerbong-gerbong guys Kan, bisa lihat aja guys perbandingannya guys Nah, kalian gerbongkan dia agak ke kanan ya guys Jadi dia ke bawah Nah, kalau ini atas real ya Dia naik cuy Fisiknya sangat realistis cuy Nah, kita akan langsung lanjut saja guys Nah, itu ini sudah dikoding menggunakan Kodingan saya sendiri dibantu bedrock dev sama MAM cuy Untuk aplikasi software-nya Nah, oke kita akan langsung lanjut Nah, kedua dia cengluknya dia mempunyai ini cuy ya Lampu yang bisa menyala kan Bisa lihat di foto berikut Nah, dia sudah dites lampunya bisa menyala cuy Nah, tapi untuk lampu semboyannya juga bisa menyala Selain itu di co-catcher ada efek-efek mengkilap cuy Dan tidak lupa dengan tiang-tiangnya Alias penyangga-penyangganya cuy Nah, betul ini sudah 3D cuy ya Nah, cengluk ketiga Dia itu mengubah warna ya guys ya Karena dulu tidak real scale banget warna hitam Nah, jadi kita ubah saja cuy Karena memang aslinya lokomotif cuy C203 sama 1 Kayak gini cuy Kita lanjut saja cuy ya Nah, untuk di bagian depan ini Kita akan review bagian depan dulu guys ya Dan bisa lihat ya guys ya Ini ada penutup kotak pasir cuy Dimana penutup kotak pasir ini Sudah sangat detail sekali cuy Dan bisa lihat ya guys ya Kalau kalian masuk ke dalam Nah, disini ada tempat buat kotak pasir Tapi pasirnya tidak ada Nah, jadi kalian bisa lihat disini guys Dia itu benar-benar bulat cuy Tidak kotak-kotak cuy ya Nah, kalian bisa lihat cuy Nah, ini ada livery garis birunya Tidak dengan logo disrup Karena ini adalah kereta api yang baru Dicet oleh PTKI cuy Untuk livery vintage C203 cuy Kita lanjut aja cuy Disini ada pembuka kotak pasir Masukin pasir lewat sini ya guys ya Nggak mungkin lewat sini Nanti bisa tumpah cuy Sini ada kayak pegangan-pegangan begitu Dan saya nggak tahu Apakah ada orang yang mengambing disini cuy Nah, kalian bisa lihat Untuk penutup kotak pasirnya Dia sangat detail sekali Dia ada Kayak pemutar untuk buka Dan dia sudah bulat Nah, habis itu di bagian depan juga Dia ada wiper Alias wiper cuy Dia itu buat Kalau hujan cuy Nah, nggak tahu ya Ini udah rusak Atau masih bisa Dipainkan Kalian coba aja sendiri cuy Nah, wipernya ada di kanan Sama kiri cuy Nah, jadi disini saya agak heran sendiri ya guys Kenapa ini lampunya kedap kedip Coba padahal saya ada bikin di blockbench Nggak gitu cuy Nah, jadi disini ada lampu semboyan Ada semboyannya juga Baik sekali Nah, disini ada efek-efeknya ini Ada shadow build ini ya guys ya Shadow bawaan Yang dimana dia sudah sangat detail sekali Nggak usah pakai shader Nggak usah pakai RTX Dia sudah detail guys Nah, karena di bagian depan sudah Kita akan langsung review bagian sampingnya cuy Nah, ini bagian samping nih yang cukup rumit Karena bagus banget Nah, untuk bagian samping Kita review bagian bawah dulu guys Nah, untuk di bagian bawah Dia dilengkapi dengan Sasis yang berwarna Abu-abu cuy Dengan Tambahan penyangga-penyangga Yang membuat dia jadi detail cuy Akan bisa lihat Dia jadi detail Karena anda penyangga-penyangganya cuy Bisa lihat ya Jadi dia sangat hadir Dan high detail sekali cuy Nah, jadi kalian bisa lihat Di bawah penyangga ini Ada tempat tangki HSD Atau bahan bagar Bensinnya lokomotif Ini kan misalnya TGC untuk bensinnya lokomotif Dia ditaruh di kotak ini cuy Nah, kalau nggak di kotak ini Dimana coba cuy Nah, kita lanjut Ayo lagi cuy Nah, untuk bagian sini Dia sudah tambah detail ya guys Karena warnanya sudah berubah guys Jadi dia bagiannya Bisa lihat Makin kelihatan shadow-nya cuy Dan makin 3D aja cuy Nah, transimatornya kalah sih ini guys Nah, kita lihat cuy Nah, sini ada tangga-tangga juga ya cuy Untuk tangga-tangga ini Kalian bisa lihat Nah, sangat bagus sekali Dia sangat detail banget ya guys Untuk tanggan-tangganya Kalian bisa lihat cuy Umagat guys ya Detail banget cuy Nah, kalian bisa lihat Dan untuk tangga bagian belakangnya ini cuy Kalian bisa lihat ya guys ya Umagat halo pak Eh, matilah kau Nah, disini untuk tangga bagian belakang itu Ada tulisan pabrikan Nah, di lokomatis ini pabriknya dibuat di GE Atau General Electric Kalau nggak salah guys ya Nah, kalau saya salah Bisa tulis di komentar Sini ada tangga Buat naik ke atas Di atas ada apa? Ada pegangan Pegangannya itu nggak kotak-kotak guys Nggak bulat juga Tapi detail banget cuy Dia itu sudah lingkaran kayak gini guys ya Kayak pipa begitu Dan dia udah tidak kotak-kotak Kayak dulu lagi cuy Nah, ini juga Kayak disini juga sama cuy Dan bahkan transaksi mengatur Bisa aja kalah cuy Nah, kita lanjut Saya cuy Di bagian sini juga ada Untuk pegangan cuy Nggak mungkin ya guys ya Mau naik kereta Nggak ada pegangan ya guys ya Bisa lihat untuk pegangannya Ini ada Sangat bagus sekali Kan bisa lihat cuy Oh, magat guys Pegangannya sudah detail sekali cuy Nah, kan bisa lihat Cuy guys ya Disini sudah ada Mesinnya cuy Kita review bagian mesinnya dulu Di bagian atas Kayak ada pegangan-pegangan gitu ya guys ya Jadi bagus banget Nah, sini ada logo KAI cuy Agak sedikit-sedikit detail Karena memang detail banget cuy Ada buka untuk buat buka cup mesin guys Ada lubang ventilasi ya guys ya Disini dan Kan bisa lihat Jadi ini detail banget cuy Kan bisa lihat Perhatikan-perhatikan Kalau kalian ke dalam sini Nah, kan bisa lihat Itu ada shadow-nya cuy Jadi sangat bagus sekali ya guys ya Nah, ini juga untuk polanya Dia pakai model 3D Nggak pakai skin-skinan lagi cuy Nah, kan bisa lihat cuy ya Nah, sini juga ada hand grillnya Sangat bagus sekali guys Nah, oke guys Kita lupa untuk bagian kabin Di bagian samping dia itu Ada kaca jendela yang sudah kita fix ya guys ya Nah, oke guys Kita lanjut cuy ya Untuk di kaca dia sudah diperdetail lagi cuy Karena dia itu jadi bulat guys ya Untuk sampingnya dia sudah rata cuy Sudah nggak kotak-kotak lagi kan Misalnya cuy ya Nah, ini frame kacanya cuy Nah, ini adalah plat nomornya CC2030203 Dipoindoxidotopo Dia sangat real scale Dia ini sudah real scale Sudah detail cuy Jadi sangat bagus Kayaknya ada polanya Nah, pola ini nggak putus-putus ya guys Kalau versi sebelumnya Kenan-versi kita itu putus-putus cuy Nah, ini nggak putus-putus Ais dia kontras Nyambung lah guys ya Nah, kita lanjut saja Nah, untuk bagian samping Kita sudah selesai review Kita akan langsung ke review Bagian atasnya cuy Nah, untuk bagian atasnya Kan bisa lihat Ya, nggak ada apa-apa Sama kayak dulu guys Sini ada buat kobong keluar ya guys ya Asapnya ya guys ya Nah, sini buat lubang ventilasi Nah, kita review bagian belakangnya cuy Nah, kan bisa lihat ya guys ya Untuk di bagian belakangnya ini Dia lampu yang kelap-kelip Entah kenapa Padahal saya bikinnya Nggak kelap-kelip loh guys Nah, ada logo KAI cuy Ada pintu buat masukin Dan ada pintu buat aliran listrik Kalau nggak salah cuy Nah, ini ada kopernya yang sama Kayak di depan Dan dia udah nyambung ya guys ya Sama semua jenis kretapi Buatan GONS Nah, betul ini sudah pakai GRTC ya guys ya Dan add-on serkoding sendiri cuy Nah, oke guys Untuk link download ada di bawah Dan kalian harus pastikan like cuy Kita akan langsung Apa ya guys ya Kita akan langsung jalankan dulu Nggak sih guys Nah, oke kita lanjut saja cuy Oke guys ya Jadi untuk Oke guys Jadi ini adalah kretapi terbaru Yang lagi viral cuy Kalian bisa lihat Dia memiliki kopel yang detail cuy Nah, ini dia plat nomornya cuy Nah, oke guys Kalian bisa lihat ya guys ya Untuk pegangannya ini sangat detail Sekali cuy Ada logo KAI-nya ya guys ya Nah, kalian bisa lihat juga Untuk disini guys Ada boginya Sangat bagus sekali cuy Oke guys ya Dan dia udah support GRTC cuy Nah, oke guys Jadi ini adalah kretapi CC203 Yang lagi viral cuy Kalian harus coba guys Nah, kita akan langsung lanjut Saya disini guys Nah, dia ini pakai GRTC Dan dia saya pakai Transit B Nah, berhubung saya pakai GRTC for Gions Atau X Gions Saya edit sendiri Dengan rest tool Alias izin cuy Nah, kita lihat ya guys ya Nah, disini kita akan langsung Ambil saya disini Mahna itu ya guys ya Oh, ini dia Ternyata Oke, kita cari guys Nah, kita akan langsung Ambil saya cuy Nah, kalian bisa lihat ya guys ya Dia sudah mulai berjalan Dan dia support GRTC Btw saya lupa ya guys ya Untuk review interiornya Nah, oke guys Untuk interiornya Dia seperti ini Dia sudah sangat detail Dan real scale banget Dan ada fix bug guys ya Dulu ada muncul Nongol Nggak tahu apa Nah, disini Kalau kalian udah naik Nah, kalian akan duduk Di kabin masinisnya cuy Dan Begitupun dengan Asisten masinisnya Nah, disini juga ada Tombol-tombol ya guys ya Dan bisa lihat Sangat bagus sekali guys Oke, kita akan langsung Naik kereta api ini saja cuy Dan wow Kok bisa ya guys ya Oh, saya lupa pasang Bavio pack yang baru cuy Sudahlah Biarlah kita akan langsung Apa saja Kita akan langsung Naik saja cuy Dan yang pasti ini Add-on sudah fix Bug ya guys ya Nah, yang bisa kita lihat Dia jalan ya guys ya Dan kita hunting dulu Nggak sih Oke, kita hunting dulu guys Disini Dan Btw ini Kenapa ada Ini guys Ada rally goib cuy Nah, kita akan hunting sini Kita tunggu ini Kereta datang dulu ya guys ya Nah, itu dia guys ya Oke Disini kita akan hunting Lokomotif viralnya cuy Nah, ini sangat bagus sekali Itu lokomotif Udah mulai datang Dan ini udah Pakai ini guys Tapi masih lambat aja cuy Nah, kita lihat Ya guys ya Ini kereta api udah datang Dan apa yang akan terjadi cuy Nah, ini kereta api Sangat detail banget cuy Link download Ada di deskripsi Dan kalian harus Like guys ya Video ini minimal 50 like saya Buat Lokomotif CC202 cuy Dan misalnya Lokomotifnya Melaju dengan sempurna cuy Dan misalnya Sangat bagus sekali Ya guys ya Jadi ini udah Kayak asli ya guys ya Bukan transporter lagi Udah asli ini cuy Dan udah Real scale juga cuy Nah, disini Ada head on Gerbong cargo cuy Yang dimana Kalian bisa download Ya guys ya Dan ya Sudah Begini saya guys Sekarang ya Sampai selanjutnya Jangan lupa like share And subscribe Bye 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 Terima kasih.